Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabat Tani Pagi ini admin kembali sharing ke teman-teman semua Kali ini kita akan melakukan pengumpukan cabai merah keriting Ini benih CMK Karisma Usianya sudah 1 bulan Alhamdulillah di area ini juga admin tumpang sari Selain tanaman cabai juga admin tumpang sari dengan tanaman tomat Alhamdulillah tanaman tomatnya juga sudah berbunga dan sudah tinggi sahabat Tani Sudah segini untuk tingginya Alhamdulillah untuk tanaman cabainya juga sudah berbuah sahabat Tani Ini akan kita booster buahnya supaya lebih cepat besar sahabat Tani ya Dan tomatnya juga supaya cepat besar buahnya Karena ini kedua-dua tanaman ini sudah masuk fase generatif Dan ini sebagai informasi ke teman-teman semua untuk memilih pupuk yang pas di fase generatif sahabat Tani ya Apabila sudah pecah cabang itu kita pupuk menggunakan MKP Dan setelah berbuah kalau buahnya ini pengen cepat besar Kita pupuk dengan NPK grower yang dicampur dengan KNO 3 putih Dan ada satu lagi rahasia untuk tambahan Dan ini bisa teman-teman praktekan dimanapun ya Untuk memupuk tanaman baik itu cabai, terong, tomat ataupun yang lainnya Nah sahabat Tani kita akan gabungkan nanti 3 macam pupuk ya Untuk pemupukan kali ini Alhamdulillah untuk tanaman cabainya juga sudah matang lagi sahabat Tani Walaupun kemarin kita sudah petik ya Hari ini sudah matang kembali Dan kenapa pada video kali ini admin dokumentasikan ini untuk pemetikannya Karena sahabat Tani ya Manfaat pemetikan tanaman cabai kalau sudah berbuah Itu bagus sekali untuk batangnya sahabat Tani ya Jadi kalau buah yang matang ini dibiarkan Tanaman cabainya akan pendek umurnya Jadi kalau pengen tanaman cabai ini panjang umur Sebaiknya yang sudah merah kita petik saja sahabat Tani ya Oke sahabat Tani Seperti ini update terbaru untuk CMK Karisma Usia 1 bulan Kita akan lakukan dengan pemupukan KNO dan NPK Grower Dan juga ada rahasia satu tambahannya Pupuk organik sahabat Tani ya Oke sahabat Tani kita ambil air dulu Alhamdulillah disini cuacanya sudah ada hujan Jadi admin mengambil airnya disini saja Ini ada air hujan alhamdulillah sahabat Tani ya Nah selain pengambilan air hujan sahabat Tani Admin juga akan sharing kenapa admin hari ini melakukan pemupukannya di pagi hari Karena disini sore harinya hujan Jadi kita melakukan pemupukannya pagi hari untuk kali ini Sahabat Tani pada video kali ini ada pupuk kalsium sahabat Tani Tapi tidak kita gunakan ini sekedar informasi saja Kalau sudah berbuah seperti ini kita wajib kocor kalsium Dan penggunaannya kita kocorkan untuk kalsiumnya disela-sela pemupukan untuk resep yang ini Oke sahabat Tani kita akan gunakan ini pupuk sultan ini KNO 3 putih bagus untuk pembesar buah Kita akan gunakan 1 2 3 Ya sahabat Tani untuk KNO 3 putihnya kita gunakan 3 sendok sahabat Tani ya Nah selanjutnya kita gunakan ini NPK grower sahabat Tani ya NPK grower ini kita akan gunakan 5 sendok sahabat Tani 1 2 3 4 5 Ya NPK growernya 5 sendok sahabat Tani ya Kalau teman-teman tidak punya NPK grower bisa dengan NPK booster sahabat Tani ya Bisa juga Atau ganda silbe sahabat Tani ya Oke ini rahasianya yang ketiga sahabat Tani ya Kita akan menggunakan Yakul ini Oh iya sahabat Tani karena ini masih suasana lebaran Jadi Admin khawatir kalau kita bersalaman akan aroma tangan kita kurang sedap Jadi Admin walaupun punya pupuk organik Admin tidak gunakan pada hari ini Karena kalau menggunakan pupuk organik yang aromanya kurang sedap Maka kita kurang sopan untuk di suasana hari raya seperti ini Makanya Admin gunakan Yakul saja 1 botol untuk tambahan pupuknya sahabat Tani ya Dan Yakul ini sebetulnya bisa diperbanyak dulu sahabat Tani ya Sebelum digunakan dengan ditambahkan dengan air cucian beras yang dicampur gula merah Itu untuk memperbanyak Yakul atau memperbanyak bakteri asam laktat pada Yakul sahabat Tani ya Untuk kita gunakan menjadi pupuk organik supaya tanaman kita lebih subur sahabat Tani ya Nah sahabat Tani untuk selanjutnya kita akan gunakan ini gula merah Gula merah ini seperti biasa ya ini fungsinya supaya bakteri kita kuat sahabat Tani ya Ini merupakan sumber energi mikroba yang seharusnya kita aplikasikan pada setiap pemupukan Tidak harus gula sih sebetulnya bisa diganti dengan garam sahabat Tani ya Sedikit saja tiap kali pemupukan atau micin sahabat Tani ya Oke sahabat Tani selanjutnya kita cairkan dulu ini gula merahnya sahabat Tani ya Oke kita akan gunakan satu gelas sahabat Tani ya atau 200 ml untuk tiga pohon Nah disini kan ada tiga pohon sahabat Tani ya Ini ada tanaman tomat, ada juga tanaman cabai sahabat Tani ya Dua tanaman cabai, satu tanaman tomat Jadi kita akan kocorkan di tengah-tengah tiga lubang ini sahabat Tani ya Nah disini kita akan kocorkan satu belas per lubang pupuk ya Jadi bukan per lubang tanam tapi per lubang pupuk sahabat Tani ya Oke sahabat Tani admin akan kocorkan dulu ini ke seluruhan dari tanaman ini Tanaman ini kurang lebih 60 pohon untuk CMK nya dan 30 pohon untuk tanaman tomatnya Oke sahabat Tani selamat mencoba resep ini Ini adalah pupuk sultan kalau teman-teman mau membesarkan buah silahkan teman-teman coba racikan ini KNO3 putih, NPK grower, dan bakteri asam laktat atau yakul Dan bakteri asam laktat ini bisa diganti dengan pupuk organik Baik itu jakaba atau POC buah lainnya Oke sahabat Tani itu saran admin ya Setiap pengupukan tambahkan pupuk organik dan gula merah atau garam atau micin Sahabat Tani ya sebagai energi mikrobanya Oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan video ini Admin akan lanjutkan kembali pemupukannya sampai selesai Sahabat Tani ya Terima kasih sudah menonton! 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 Oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat selamat berhari libur cuti bersama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau